Intro Halo Sobat Brandly, disini kita akan membahas soal tentang vektor diketahui pada soal titik P itu adalah A, min 2, 3 lalu titik Ki itu adalah 0, 4, 5 dan titik R itu adalah 2, 5, C diketahui pada soal bahwa vektor P, Ki itu dia tidak lurus dengan vektor Ki, R nah yang ditanyakan adalah hasil dari A, min C nah disini kita tahu bahwa diketahui P, Ki itu dia tidak lurus dengan Ki, R sehingga bisa kita tuliskan karena dia tegak lurus maka P, Ki, Dot, Ki, R itu hasilnya adalah 0 karena dia tegak lurus nah dari sini kita nanti bisa mencari nilai A, min C jadi langkah pertama yang harus kita lakukan kita cari dulu vektor P, Ki nya dulu kita cari vektor P, Ki yaitu dengan mengurangkan titik Ki yaitu 0, 4, 5 kita kurangkan dengan titik P yaitu A, min 2, 3 sehingga hasilnya adalah 0 dikurangi A itu min A 4 dikurangi min 2 maka ditambah hasilnya 6 lalu 5 dikurangi 3 yaitu 2 oke kita dah dapat vektor P, Ki nya selanjutnya kita cari Ki, R oke Ki, R itu adalah titik R 2, 5, C kita kurangkan dengan titik Ki Ki nya itu 0, 4, 5 kita kurangkan 2 kurangi 0 hasilnya 2 5 kurangi 4 hasilnya 1 dan C dikurangi 5 tetap C min 5 oke dari sini kita sudah bisa mencari nilai dari P, Ki, Ki, R kita bisa cari dengan min A dikali 2 ditambah 6 kali 1 ditambah 2 kali C min 5 nah tadi kita dapatkan bahwa P, Ki, Ki, R itu tegak lurus maka hasilnya adalah 0 maka disini 0 sama dengan min A kali 2 jadinya min 2 A lalu ditambah 1 kali 6 6 nah disini kita bisa kalikan 2 kali C berarti 2 C 2 kali min 5 berarti min 10 sehingga hasilnya adalah min 2 A plus 2 C min 4 sehingga nanti kita dapatkan 4 itu sama dengan min 2 A plus 2 C nah kemudian untuk mendapatkan A min C kita butuh kedua ruas kita bagi negatif 2 sehingga hasilnya adalah 4 dibagi min 2 hasilnya adalah min 2 lalu sama dengan min 2 A bagi min 2 hasilnya A lalu 2 C dibagi min 2 hasilnya min C nah dari sini jadi kita sudah dapatkan hasil dari A min C itu adalah negatif 2 terjaya semua terjaya terjaya dari A 15 sehingga